daftar pemain yang dipastikan dan berpotensi absen di laga Persib vs Persis Solo Persib Bandung dipastikan kehilangan salah satu back tangguh andalan saat menghadapi Persis Solo dalam laga pekan ke-24 Liga 1 tahun 2023-2024 pemain tersebut adalah Nick Kuipers, yang absen akibat akumulasi kartu kuning bahkan, bukan hanya Nick Kuipers, Persib pun kemungkinan tidak akan diperkuat beberapa pemain di antaranya Mark Locke dan Edo Febriansah, karena pertimbangan kebugaran setelah baru membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Klopp dan Edo memang tidak dimainkan pelatih Sinta Aeyong, ketika Indonesia menghadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023 tetapi mereka sepertinya butuh waktu istirahat untuk memulihkan kondisi pemain lain yang dipastikan absen membela Persib adalah, keeper Reki Rahayu yang masih menjalani pemulihan pasca menjalani operasi sementara di kubu Persis Solo, klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu, juga berpotensi kehilangan salah satu pemain terbaiknya yakni Ramadan Sananta seperti Klopp dan Edo, Ramadan Sananta juga kemungkinan disimpan oleh pelatih Persis Solo, Milomir Seslija karena baru membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Duel Persib kontra Persis Solo sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Minggu sore, tanggal 4 Februari tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat Tim pelatih Persib sudah siapkan formula, untuk tingkatkan daya gempur lini serang Tim pelatih Persib Bandung, sudah menyiapkan formula untuk meningkatkan daya gempur skuad Maung Bandung ketika kembali melakoni pertandingan lanjutan Liga 1 tahun 2023-2024 Asisten pelatih Persib, Goran Paulik, menjelaskan salah satu poin yang saat ini diperbaiki adalah kemampuan kolektif tim ketika menyerang pertahanan lawan Menurut Goran Paulik, akan terlalu mudah bagi lawan untuk mematahkan serangan jika Persib hanya mengandalkan 1-2 striker di kotak penalti Karenanya, Goran Paulik berharap barisan winger dan gelandang Persib lebih agresif dan berani masuk ke dalam kotak penalti lawan, untuk memecah kebuntuan Poinnya adalah kami memiliki banyak pemain bagus, winger-winger kami pemain yang bagus gelandang kami juga pemain yang bagus Jika melihat klub-klub top mereka bisa menempatkan hingga 6 pemain di kotak penalti Jadi hanya ada 2-3 pemain di luar, artinya pemain berlari dengan baik untuk kembali bertahan Pemain-pemain kami sedikit takut jika masuk ke kotak penalti maka akan sulit untuk kembali Sederhananya mereka harus melepas rasa takut itu dari kepalanya dan bermain menyerang Mereka harus lebih percaya diri, secara kualitas teknik mereka tak ada masalah Hanya kepercayaan diri, ujarnya Komentar Sinta Eyong setelah Timnas Indonesia dihajar Australia Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-4 pada Laga Babat 16 besar Piala Asia 2023 di Jasim Bin Hamad, Stadium, Minggu, 28 Januari 2024 Empat gol Australia dicetak oleh Elkan Bagot, Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Soltar Pada Laga tersebut, Indonesia menguasai jalannya Laga dari awal Skuad Garuda mengebrat pertahanan Australia Timnas Indonesia sudah mendapat peluang melalui sontekan Rafael Struik Sayang, bola sontekannya masih tipis di atas mistar gawang Australia Australia dan Timnas Indonesia terus menekan secara bergantian Namun, The Socerous lebih efektif Australia akhirnya menutup kemenangan melalui gol tandukan Harry Soltar pada mate ke-90 plus 1 Setelah memanfaatkan set-piece dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia Skor 4-0 untuk kemenangan Australia Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong, menilai anak-anak asuhnya sudah berjuang maksimal dan luar biasa Dia meyakini jika tidak ada gol bunuh diri, hasil akan berbeda Ada unsur unlaki gol dari pemain kami Mungkin jika itu tidak terjadi maka permainan kami akan berbeda, kata Sinta Eyong seusai Laga Tapi saya berterima kasih pada pemain saya, lega dengan penampilan mereka hari ini Saya harap tim akan lebih baik dan selalu berkembang di kesempatan selanjutnya, sambungnya Secara permainan Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia Squad Garuda justru unggul penguasaan bola terutama di babak pertama Namun meski sudah berjuang keras, Indonesia harus kalah Bagi Indonesia meski harus tersingkir, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 merupakan sejarah tersendiri Apalagi terakhir kali bermain di ajang bergensi tersebut pada tahun 2007 lalu